Intro Shalom, bertemu kembali di Midweek Worship Community hari ini Saya percaya saudara-saudara semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan Mari kita mau menunciin nama Tuhan Let's worship Him Perhatikanlah bunga bakun di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja Apalagi kita orang percaya Tuhan lihara Tuhan cukupkan Perhatikan burung-burung di udara Tuhan lima kami tanpa bekerja Apa lagi kita kesayangannya Tuhan bihara Tuhan sediakan Saat kau berdua Tuhan tahu Saat kau minta Tuhan dengar Saat berdoa 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 Tuhan dengar Saat bersyukur Tuhan terganti Perhatikan burung-burung di udara Tuhan dimakan tanpa bekerja Apalagi kita orang percaya Tuhan melihat Tuhan sediakan Saat kau menurut Tuhan tahu Saat kau minta Tuhan dengar Saat percaya Tuhan bekerja Saat merangis Tuhan tahu Saat berdoa Tuhan dengar Saat bersyukur Tuhan berganti Tuhan berdoa Tuhan berdoa Tuhan dengar Tuhan berdoa Tuhan dengar Saat kau menurut Tuhan tahu Saat kau minta Tuhan dengar Saat bersyukur Tuhan berdoa Tuhan dengar Saat bersyukur Tuhan berdoa Tuhan dengar Saat bersyukur Tuhan dengar Saat berdoa 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 Tuhan dengar Biarlah di dalam masa-masa sekarang ini Ataupun di saat-saat kami juga merasa sendirian Biarlah kami menyadari bahwa Tuhan ada Tuhan mengetahui apa yang sedang kami rasakan Dan kami percaya kau menolong apapun yang pada saat ini sedang kami alami Tuhan kuatkan kami melewati masa-masa saat ini Tuhan Yesus Dan firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan buat hidup kami Kurang pihak dalammu Tuhan Yesus akan menyampaikan firmanmu Dan biarlah benih firman Allah boleh bertumbuh di dalam hidup kami Terima kasih Tuhan kami siap untuk menjemput firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur dan berdoa haleluya Amin Amin Mitri Kursi Komuniti dimanapun Anda berada Hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang merupakan kekuatan Allah Yang akan disampaikan oleh Pastor Yota Enjoy his work Shalom Bapak Ibu Soalnya sekalian semua keluarga besar dari MWW Community Dimanapun Bapak Ibu sudah berada hari ini Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Senang sekali saya Yotam Teddy dari Solo Senang menyapa Bapak Ibu soalnya sekalian ya Ada satu cerita yang saya mau share tentang iman yang mendatangkan mujijat Itu tema yang Tuhan jatuhkan yang saya mau share di hari ini buat Bapak Ibu soalnya sekalian Tentang perempuan yang pendarahan selama 12 tahun Sebuah cerita klasik yang tentunya sering kali kita mendengar Kita membaca berulang kali dan dari sekolah minggu ini salah satu cerita favorit saya Seorang wanita dengan imannya datang ke tempatnya Yesus yang sudah menghabiskan hartanya Dan dia berkata begini Asalku jamah jumbai-jubahnya aku akan sembuh Nah keputusan dan komitmen lompatan imannya inilah yang membuat akhirnya dia mendapatkan kesembuhan Nah ada satu hal yang menarik sekali yang Waktu saya pelajari ada hal yang baru yang Tuhan ajarkan Kita percaya bahwa verman Tuhan itu selalu baru buat kita Katakan amin Amin ya Kita baca cerita yang sama anehnya pewahyuannya selalu baru Itulah verman Allah Ada unsur relevannya Katakan relevan Relevan Mau zaman kayak apapun situasi kayak apapun Verman Tuhan itu selalu menjadi jawaban buat kita Tiba-tiba kita terkonek kembali dengan berita verman Allah Yang beritanya sama ceritanya gak pernah berubah Tapi begitu kita ada di zaman sekarang ini Waktu kita baca Ada connecting ilahi yang Tuhan bawa kita masuk dalam cerita itu Amazing Nah mau tau cerita Yang baru buat cerita ini Mari kita baca dulu ya bersama-sama Bapak Ibu Dalam Markus 5 ayat 25 sampai 26 Markus 5 ayat 25 sampai 26 Adalah disitu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya 12 tahun lamanya Menderita pendarahan Ia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib Sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya Namun sama sekali tidak ada faedahnya Malah sebaliknya keadaan makin memburuk Wanita ini sudah menghabiskan semua hartanya Semua caranya Dan kalau saudara lihat di gambar itu Seperti orang putus asa Seperti orang gak bisa apa-apa Orang udah gak tau mau cara apa lagi Mau duit berapa lagi Dia sudah coba sana sini Ada orang berkata Sana dokternya top habis Dicoba Gak ada yang kesembuhan perbaikan Gak ada Coba ke luar negeri Disana paling keren banget itu Kalau dioperasi dokternya habis-habisan Dia analisanya Dia profesional sekali Dicoba Duitnya habis disana Gak ada perbaikan lagi Sehingga dia depresi Trauma mungkin Sedang dalam keadaan sekarang 12 tahun dalam pendarahan Nah Bapak Ibu perlu tahu Dalam imamat itu diceritakan bahwa Orang kalau pendarahan Itu harus diisolasi Harus diisolasi Seperti teman-teman kita Kalau kena covid hari-hari ini Harus isolasi mandiri Demikian dia Bayangkan saya pernah covid 14 hari Di karantina Ini karantina 12 tahun Saya bisa bayangkan itu 12 tahun Karantina Insolasi mandiri Saya bisa bayangkan Stres Minta ampun Tetapi Dia gak pernah Yang namanya Pupus pengharapannya Hilang pengharapannya Saudara baca ayat tadi ya Bahwa Dia mendengar Yesus sedang lewat Dia ambil kesempatan disana Artinya begini Bapak Ibu Dengar baik-baik Kita Boleh Jadi korban Sakit yang berlarut Saya ulangi Kita boleh Menjadi korban Dari sakit yang berlarut-larut Namun Mental kita Gak boleh jadi korban Jangan korbankan mental anda Jangan korbankan Iman anda Jangan korbankan Pengharapan anda Hanya karena Kadang-kadang Pengharapan Beda dengan apa Yang terjadi Yang saudara sedang alami Ya Jangan korbankan Nah mari kita lihat Kembali kesini Ada satu orang namanya Heartlanders Dia adalah pemeran Jokers yang cukup terkenal Dia meninggal Enam bulan sebelum Filmnya Dark Knight Itu tayang Sudah tahu ya Film ini Saya sangat suka sekali Joker ini Sangat menghidupi sekali Waktu saya Lihat Pemeran Jokers ini Yang diperankan oleh Heartlanders Ini keren habis Dia kayak Psikopat Habis-habisan gitu ya Ternyata Sudah tahu gak Pada waktu Sebelum dia Mempraktekan Dan Apa ya Istilahnya Acting Dia Mengkarantina dirinya Dua sampai tiga bulan Dua sampai tiga bulan Di apartemennya dia Gak keluar rumah Apa putus Dari dunia Dunia komunikasi Semuanya Dia hanya dengan Skripnya Dan tulisan Notenya dia Mau tulis agenda Pribadinya dia Dan dari situ Dua tiga bulan Dia sangat-sangat Psikopat sekali Dia membaca Tekst itu Dan menghidupkan itu Dalam sosok Seorang Joker Kalau saudara Lihat Lihat Filmnya Ini orang Sampai beberapa Bintang film Gak berani Menatap matanya Ketakutan Begitu luar biasa Itu pada saat Soting Tapi saudara Tahu gak Dia harus mati Enam bulan Sebelum Tayang film itu Enam bulan Sebelum tayang Dia udah mati Kenapa Overdosis Nah kehidupan Pada waktu Dia mengkarantina dirinya Itu ternyata Berdampak kepada Psikologinya dia Akhirnya dia Gak tenang Dia gak bisa Bersosialisasi Ada keanehan Keanehan Trauma Trauma Dan sebagainya Sehingga dia Mengkonsumsi obat Dan di satu titik Dia overdosis Dan akhirnya Meninggal dunia Enam bulan Sebelum Film itu tayang Dia menggadaikan Pengharapannya Dia menggadaikan Semua mentalnya Menjadi korban semuanya Saya mau katakan Lewat Lewat cerita ini Bapak Ibu Sekalipun kita sakit Berlarut-larut Masalah bertubi-tubi Gak selesai-selesai Jangan gadaikan mental Jangan gadaikan pengharapanmu Jangan gadaikan iman kita Hanya karena Apa yang kita lihat Kenyataannya berbeda 12 tahun ini Suruh harus lihat 12 tahun wanita ini Hanya menunggu Yesus lewat Dalam perjalanannya Menuju kepada Anak Yairus Yang juga 12 tahun Amazing gak kira-kira Anak Yairus 12 tahun Dia 12 tahun Terjadi sebuah Konek yang luar biasa Memang dia harus Menunggu Waktu 12 tahun Apa artinya Kadang kita harus Menunggu Menunggu Dengan waktu Yang gak terbatas Dengan kesabaran Dan total Dan percaya kepada Tuhan Dan disitulah Letak mujijat itu Kuasa itu terjadi Saya mau share Tiga hal dengan cepat Yang pertama Mari kita lihat Wanita ini Ia punya iman Yang diperkatakan Dan dilakukan Satu Ia punya iman Yang diperkatakan Dan dilakukan Markus 5 Ayat 27 Sampai 28 Ia sudah mendengar Lihat ayat itu Ia sudah mendengar Iman timbul dari pendengaran Ia bukan sekedar mendengar Tabib-tabib yang hebat Tapi sekarang dia mendengar Ada Ada tabib Di segala tabib Yang lebih hebat Kita berkata Dia sudah mendengar Berita-berita Bukan cuma satu berita Tapi berita-berita Tentang Yesus Maka di tengah-tengah Orang banyak itu Ia mendekati Yesus Dari belakang Ia berkata Asalku jama Saja jubahnya Aku akan sembuh Ia mendengar Terus Imannya timbul Ia mengaminkan Semua pendengaran Semua kepercayaannya Lalu ada actionnya Wow Iman Dengar baik-baik Berarti Mengaminkan Firman Saya ulangi Iman Itu berarti Mengaminkan Firman Pada saat Anda Pada saat Anda mendengar Pada saat Anda mendengar Sesuatu berita Firman Allah Yang menjadi jawaban Buat saudara Aminkan itu Bapak Ibu Karena pada saat Saudara mengaminkan itu Maka itu akan terkunci Dalam kehidupan kita Amin Itu terkunci Itu buat saya Gitu Bapak Ibu Tapi bukan sekedar Orang ini mendengar Tapi ia mengaktifkan Imannya Banyak orang pengen Berubah Banyak orang pengen Bisnisnya lancar Banyak pengen Orang ada perubahan Punya iman Punya percaya Yesus juru selamat Tapi kalau gak ada Aksionnya Mimpi kita Bapak Ibu Mimpilah Yakobus 2 ayat 22 Dikatakan begini Dengar Yakobus 2 ayat 22 Kamu lihat Bahwa iman Bekerja sama Wow Iman Bekerja sama Dengan apa Perbuatan Perbuatan Dan oleh perbuatan Perbuatan itu Iman menjadi Sempurna Berarti gak cukup Percaya Percaya Harus ada Yang namanya Iman Harus dengan Aksionnya Kalau wanita ini Hanya di rumah Dengan obat-obatnya Wanita ini Di rumah Hanya sekedar Berdoa Yesus yang Mau ketemu Sama wanita ini Gak pernah ketemu Karena wanita ini Tidak melakukan Tindakan imannya Gitu loh Bapak Ibu Pengen punya rumah Tapi kalau sodara Sendiri gak cari rumah Mulai cari kontrakan Tanya sana Tanya sini Pak Kalau tanya Saya malu Kalau orang itu Tanya Emang Ibu punya Uang berapa Nah persoalannya Ada disitu Kita gak mau Bertanya Dan akhirnya Kita gak punya Apa-apa Percayalah Bapak Ibu Percayalah Iman itu Harus disertai Dengan tindakan Nah Desember yang lalu Desember yang lalu Saya Saya kasih Rumah kami Yang ada di Di belakang gereja Ada sebidang tanah Udah 16 tahun Kami ada disana Kami kasihkan Kepada gereja Untuk membayar Tanah Yang dibeli gereja Jadi gereja Membeli tanah 600 meter Pas di belakang gereja Bapak Ibu Nah kebutuhan Cukup tinggi Saya sama istri Sebagai leader Ngambil keputusan Kita berikan tanah kita Dan bangunannya Akhirnya kami beri Sertifikat saya bawa Di ibadah Ibadah di Desember Di awal bulan Saya serahkan Kepada majelis Penetua Saya serahkan Kepada mereka semua Dan saya serahkan Udah Kami gak ngambil Keuntungan apapun Semua dari Tuhan Dan semua untuk Tuhan Dalam nama Yesus Kami Hidup Di rumah Subsidi Kecil banget Di pinggir Solo 8 kilo Dari gereja Tau gak Bapak Ibu Di tengah-tengah Masa Masa seperti ini Menjual rumah Gak gampang Betul gak Menjual rumah Properti Gak gampang Tetapi saya mau katakan Begini Pada saat imanmu Melangkah Pada saat kita melangkah Tuhan juga gak tinggal diam Betul gak Nah persoalannya Sesuatu gak pernah terjadi Karena kau cuma diam Gak mengaktifkan Tombol iman anda Kau perlu pencet Tombolmu Kau perlu pencet Tombol dan melangkah Dan langkah berikutnya Sisanya Tuhan akan kerjakan Dan benar Bapak Ibu Pada saat kami menyerahkan Tanah itu Gak lama Tiba-tiba Januari kemarin Udah bayar-bayaran Udah luar biasa Laku 1,50 juta Semua untuk Tuhan Bukan untuk saya Saya serahkan itu Kepada gereja Untuk bayar Tanah Buat kemuliaan Nama Tuhan Waktu saya melangkah Saya gak bingung Nanti saya hidup Dimana Eh tiba-tiba Ada jemaat Yang menawari satu rumah Pak ini ada rumah Kecil Tapi di dekat gereja Daripada Bapak 8 kilo disana Jauh sekali Mending pakai ini Amazing Akhirnya kami pakai rumah ini Bapak Ibu So sekalian Kami udah dapat Solusi rumah ini Lalu tanah kami Rumah kami Yang kami kasih gereja Itu pun sudah Kejual juga Amazing Luar biasa Bapak Ibu Pada saat iman Melangkah Selalu ada pertolongan Tuhan yang luar biasa Iman bekerja Sama dengan perbuatan Dan iman itu Akan menjadi Sempurna Percayalah Bahwa Tuhan itu Yang Berjanji Suruh percaya Janji Tuhan Amin Amin Promise maker Dan And promise Keeper Itulah Tuhan kita Tuhan yang berjanji And promise Keeper Tuhan yang menepati Tuhan yang pegang Janjinya Tuhan yang menggenapkan Janjinya Kita gak perlu takut Gak perlu khawatir Dengan apa yang Kau hadapi hari ini Seolah-olah Belum ada pertolongan Tapi dengar Pertolonganmu Sedang OTW Haleluya Katakan OTW Satu dua tiga OTW Sudah dilepaskan oleh Tuhan Wanita ini Harus menunggu Dua belas tahun Yesusnya Udah ada Dia perlu nunggu Yesus lewat saja Lah kalau Yesus lewat Dia gak ada disana Imannya Konyol Betul gak Dia udah mendengar Bukan sekedar mendengar Kau harus pencet tombol Kau harus lakukan Sebuah tindakan Action Yaitu tindakan iman Nomor satu Nomor dua Tinggalkan cara yang lama Saya dapat Tinggalkan cara-cara yang lama Dan miliki ide yang baru Saya ulangi Tinggalkan cara-caramu yang lama Dan miliki ide-ide yang baru Kreatif Inovasi Yang tiada hentinya Mari kita lihat Di Markus 5 26 Terjemahan Ferman Ala yang hidup Sudah bertahun-tahun Berobat kepada banyak tabib Ia telah menjadi Melarat Karena terus-menerus Membayar mereka Tetapi bukannya sembuh Malahan makin parah Ia telah mendengar Tentang mujijat-mujijat Yang dilakukan Yesus Karena itu Ia menyelinap Di antara orang banyak Dan mendekati Yesus Dari belakang Dan menjama Jubahnya Dan wanita itu Berfikir dalam hatinya Kalau aku saja Menjama pakaiannya saja Aku pasti akan sembuh Nah lihat ayat itu Bapak Ibu Zesi yang awal Dia habiskan dengan Cara yang sama Yang diulang-ulang-ulang Dan gak ada perubahan Dia berobat Gak sembuh Dia berobat Gak sembuh Pindah Dokter Gak sembuh Cara itu Berulang sampai 12 kali Saya kira konyol gak orang Kayak begitu Bapak Ibu Konyol kan Itu kayak orang Pakai cara yang lama Untuk sesuatu yang baru Nonsense Mustail banget Kok gak mungkin Bisa ada dalam Situasi yang baru Dengan cara yang lama Betul gak Saya mau tanya Masihkah Bapak Ibu Masih pakai Setelikaan Yang ada Jagonya Yang Beratnya Minta ampun Harus dikasih Arang Lalu dikipasin Ada apinya Lalu ditaruh di daun pisang Kemudian baru digosok Saya ada di zaman itu Tapi hampir saya tahu Sekarang gak ada Masih pakai yang namanya Cara-cara yang lama Pita kaset Udah gak ada Pakainya Yang lebih keren Yang lebih familiar Dengan zaman hari ini Saya mau katakan begini Dalam bisnis Anda pun sama Kita gak bisa Mempertahankan Bisnis kita Dengan cara Model yang lama Menunggu Pembeli datang Udah gak bisa Kayak gitu Bapak Ibu Terus masuk Terobosan-terobosan Yang baru 12 tahun Dia pakai Cara yang lama Tidak mendatangkan Kebaikan Masih pakai Cara itu Wow Lihat orang ini Dia pakai Cara yang baru Cara yang barunya apa Dia pergi Ke tempatnya Yesus Dia Pegang Jumbai-jubahnya Yesus Jumbai-jubah Orang Yahudi Itu Seperti ini Bapak Ini jubahnya Jumbahnya itu yang ini Ini yang dipegang Bukan jubahnya Yang dibawa dekat kaki Enggak Tapi jumbahnya yang ini Yang dipegang Saya tidak ada waktu Untuk Membuka Ayat-ayat ini Makna daripada Jumbai-jubah Tapi Percayalah Iman Dari Wanita inilah Pada saat dia Action Dia bergerak Dengan cara yang baru Cara yang kreatif Dia berubah Kadang gereja Perlu dengan cara yang baru Perlu inovasi Perlu kreativitas Untuk bergerak Pada musim Dimana Tuhan Sedang bergerak hari ini Iman Dengar Saya tulis disitu Iman itu Tidak menunggu Dengan pasif Tapi melakukan Sesuai Dengan percaya Yang sungguh-sungguh Tidak menunggu Tapi aktif I know What I know Itulah wanita ini Ide lamanya Pakai uang Ide lamanya Semua selesai Dengan uang Ide lamanya Yang dia tahu Adalah Kalau ada duit Semua beres Tetapi Tidak semua Bisa diselesaikan Dengan uang Anda Betul gak Lihat wanita ini Justru makin melarat Dari pada saat Dia dengar Ada Yesus Pengharapannya Tumuh disana Dan Yesus Menjadi jawaban Buat wanita ini Dan saya mau katakan Yesusmu Menjadi jawaban Bagi Anda hari ini Katakan amin Saya berdoa yang sakit Tuhan pulihkan hari ini Asal kau punya iman Kau bukan pakai Cara yang lama Cara yang baru Yaitu percaya Menantikan kepada Tuhan Dan iman Melangkah Mulai belajar Berjalan Mulai belajar Untuk menggerakkan Tubuh Anda Percaya Yesus menyembuhkan Yesus Menjadi penyembuh kita Terakhir yang ketiga Saya selesai Keberanian yang tulus Itu yang nomor tiga Keberanian yang tulus Alkitab mencatat di ayat 28 Asalku jamaah Jubahnya saja Aku sembuh Masalahnya disini Orang yang pendarahan Aturannya Dia aja di karantina Gak boleh ketemu sama orang Tempat duduknya Harus dicuci Pakaiannya yang dikenakan Cepat dicuci Karena akan ada Unsur najis Apalagi bersenggolan Sama orang Orang bisa najis Dan orang itu Di karantina Karena dia Oh orang bisa Marah sama dia Bapak Ibu Nah secara sosial Secara penderitaan Secara masalah Dia itu bertumpuk-tumpuk Tapi Alkitab berkata Ia menyusup Ia menyusup Di brigade waktu itu Yang begitu banyak orang Yang bersama dengan Yesus Saya mau share ini Ini penting sekali Tuhan Tidak diam Saat Engkau melangkah Saya ulangi Tuhan Tidak Tinggal Diam Saat engkau melangkah Saat engkau melangkah Tuhan Melangkah ke sana Saat kau berjalan Tuhanmu mendekati Saudara Ada satu Satu tulisan Dari Alan Wade Dia menulis Begini Pada saat Juru selamat itu Melewati jalan itu Begitu banyak orang Ia tahu Yesus itu Sedang berurusan Dengan satu wanita itu Sebelum dia Ke Yairus Agendanya adalah Menyembuhkan wanita ini Kalau saudara baca Memang Yesus itu Kayaknya gak tahu Kuasanya itu Siapa yang pegang Baca cerita itu Tapi apakah benar Yesus gak tahu Yesus maha tahu Jangan lupa Dia tahu Agendanya Cuma dia pura-pura Gak tahu Agar wanita ini Mendapatkan berkat Double portion Pada akhirnya nanti Nah Alan Wade berkata begini Dalam tulisannya Sang Juru selamat Itu mendekati Wanita itu Bayangkan ya Ini banyak orang Wanita itu Gak bakal bisa mendekat Kalau Yesus Gak buka jalan Betul gak Contoh nih Pak Presiden datang Kerumunan rakyat banyak Pan-panpres Pasti menjaga Presiden Betul gak Kalau Pak Presiden itu Belok ke kanan Pasti dibuka jalan Sama papanpresnya Penjaganya Presiden Yesus pun sama Kalau aku Jalan disini terus Wanita itu Masih terhalang Yesus belok dikit Agar buka jalan Yesus belok dikit Agar buka jalan Dan begitu di depan Wanita ini Wanita ini mungkin ketakutan Mau jamah atau tidak Yesus jalan terus Dia coba lihat kanan kiri Mana wanitanya Oh wanita sudah di belakang Dia mencoba untuk Memperlambat Perjalanannya Agar kasih kesempatan Wanita itu Memegangnya Waktu saya belajar ini Pau wahyuannya begini Bapak Ibu Saat kau melangkah Tuhan tidak pernah tinggal Diam Bapak Ibu Dia melangkah Bersama dengan kita Wow Amazing Amazing Luar biasa Cuma butuh waktu Untuk kau berani melangkah Selanjutnya Tuhan akan buka jalan Step by step Mungkin waktu kau berjalan Disana Wah gak mungkin Yesus ada disana Kerombolannya banyak Gimana caranya Eh ternyata Kok gak sia-sia Pergi kesana Yesus mendekati anda Belok dikit-dikit Dan anda harus kejar Anda konsentrasi Fokus terus kepada Yesus Yesus ada dimana Yesus ada dimana Dia mencoba Mengikuti Yesus Dan mengikuti Yesus Dan begitu Sampai dekat dengan Yesus Dia gak minta Tapi dia hanya Menjamah juai-juai Saya mau katakan begini Keselamatan Iman dan kesembuhan Itu bukan karena Usaha wanita ini Tapi karena Anugerah kasih karunia Tuhan Yesus Betul gak Kesembuhan ini Bukan karena Nekatnya wanita ini Dengar Kesembuhan ini Bukan karena Wanita ini Nekat Ngerobos Berkada Enggak Tapi karena Kasih karunianya Yesus Kalau enggak Enggak bakal Kuasa itu diberikan Betul gak Halo Halo Semua orang Nyenggoh Yesus Tapi untuk sang wanita ini Dia lepaskan kok Kasih karunia Dia lepaskan kok Kesembuhan buat wanita ini Sampai dia ngomong Berapa Siapa yang senggol aku Guru Yang nyenggol banyak Aku juga nyenggol Ini kerumunan banyak sekali Tapi ada kuasa yang keluar Yesus mengizinkan itu Keluar pada saat apa Imanmu Tidak berhenti Dan terus tombol Kau berjalan Dalam kehendak Tuhan Tuhan berjalan Menghampiri Anda Saya ulangi Tuhan Mendekat kepada Anda Dan Tuhan Tidak tinggal diam Selalu ada Kejutan Tuhan Selalu ada Unpredictable Yang tak terduga Yang akan kau alami Wanita ini akhirnya Menemui Yesus Dan dengan kasih dan cinta Yesus berkata Hai anakku Imanmu Telah menyelamatkan engkau Pergilah dengan selamat Dan sembuhlah Lihat wanita ini Tidak pakai cara yang lama Ia mendengar Ia mendekati Lalu ia menjamah Ia mengaku Dan Dengar baik-baik Pada saat dia berusaha Jatahnya dia lakukan Usahanya dikerjakan Sampai habis-habisan Maka sesuatu Tidak terduga akan terjadi Saya berdoa Saya berdoa Dalam perjalanan Anda Ada Unpredictable Ada hal-hal yang Tidak kau duga Yang akan kau alami Bersama dengan Tuhan Wow Kok bisa gini ya Sayang ya Orang yang gak kita Pikirkan Tiba-tiba nolong Orang yang udah kita Udah-udah Udah kita Lupakan Tiba-tiba datang Minta maaf Dan semua dibayar Aduh Amazing Amazing Luar biasa Saya berdoa Sudah mengalami Hal-hal yang gak terprediksi Dalam kehidupan Anda Katakan amin Saya selesai Ada tiga perkara Bagaimana Kuasa mujijat itu Mengalai atas hidup kita Perkatakan iman Dan lakukan Tombol Kan iman itu dipencet Tindakan iman itu perlu Kedua Tinggalkan cara yang lama Miliki ide yang baru Bersama Tuhan Beranilah melangkah Beranilah melangkah Sebab kalau kau melangkah Tuhan akan melangkah Mendekat Dan membuka brigade Dan ada Unpredictable Itu akan terjadi Come on Mari kita berdoa Dimanapun Sudah-sudah kami berada Dimanapun mereka sedang Menghadapi apapun Kiranya tangan Tuhan Menjamah Saat mereka punya iman Kepada Yesus Bahwa usahaku Akan pulih Bahwa hidupku Pernikahan akan pulih Bahwa masa depanku Akan dipulihkan Disembuhkan oleh Tuhan Aku percaya Tuhan Aku percaya Itu akan terjadi Apa yang kami dengar Apa yang kami Punya iman Di dalam engkau Dibuatnya Menjadi kebenaran Apa yang kami percaya Menjadi kebenaran Kami percaya Pemulihan Kami percaya Kesembuhan Itu terjadi Dalam nama Tuhan Yesus Lewat kasih karuniamu Beranikan kami Keluar dari rumah kami Dengan iman Menghampirimu Yang sedang berjalan ini Sebuah kairos Yang luar biasa Dalam nama Yesus Diberkati semua komunitas Semua yang mendengarkan Fermanmu ini Dimanapun kami berada Berkat alam mengalir Tercurah bagi kami Dalam nama Yesus Kami berdoa Haleluya Amen Saya Utam Teddy Dari Solo Mengucapkan God bless you Tuhan Yesus Memberkati kita semuanya Bye-bye Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati